Pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta mulai dari masa ke masa, ataupun masa kampanye, debat antar paslon hingga masa tenang selama 3 hari kemarin, menyatap begitu banyak perhatian masyarakat dan juga menjadi perbincangan panas di media sosial. Dan sudah bergabung dengan saya, Direktur Politika Wave, ada Mas Yosi Rizal. Halo, selamat malam Mas Yosi. Malam Mas Yosi. Sehat Mas Yosi? Sehat. Ini sepertinya cukup ramai nih akhir-akhir ini, bahkan dari sejak putaran pertama terkait dengan Pilkada DKI Jakarta ini. Langsung saja kita lihat bagaimana sih tanggapan dari netizen terkait dengan panasnya Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini, Mas? Ya, jadi ini tuh data yang kita kumpulkan tadi selama masa pencoblosan tuh, dari jam 7. Berarti dari pagi ya? Dari pagi sampai jam 13. Ada tiga metrik utama ya, yang pertama tuh share of citizen atau jumlah akun yang terlibat percakapan, kemudian share of awareness atau jumlah percakapan dan juga sentimennya. Nah, untuk share of citizen ini memang sampai jam 1, walaupun terjadi susul-menyusul, itu overall Ahok Jarot yang unggul di sini. Cukup unggul ya justru Ahok Jarot ya? Cuman memang di dua metrik lainnya, sorry, yang sebelumnya. Nah, untuk metrik share of awareness, itu pasangan Anisandi yang lebih unggul, dan ini juga kelihatan juga di sentimen. Jadi secara overall itu sentimen Anisandi itu jauh lebih positif daripada Ahok Jarot. Padahal kalau saya tangkap waktu ketika debat yang kedua begitu, itu justru tidak terlalu besar sentimen terhadap ini ya, sentimen positif terhadap Anisandi ya? Atau bagaimana? Iya, jadi memang ini ada beberapa dinamisasi ya yang terjadi, terutama di masa tenang. Karena masa tenang itu kan justru salah satu masa yang paling heboh di sosial media kan? Karena di media lain udah nggak boleh, jadi semua fokus di sosial media. Nah, kemarin itu ada satu isu yang cukup menonjol, yaitu masalah pembagian sebako. Dan itu cukup di cover dalam jumlah yang besar oleh media-media portal-portal berita online, dan juga di media sosial. Dan itu ngasih sentimen negatif yang cukup besar ke pasangan Ahok Jarot. Padahal pasangan dari Anisandi juga tidak luput dari yang negatif juga ya? Betul, tidak luput, tapi untuk isu itu, jadi isu sembako itu isu yang paling menonjol ya, kalau kita lihat dari data selama masa tenang. Nah, isu itu paling besar dan jauh besarnya, itu pasangan Ahok Jarot daripada pasangan Anisandi. Ini kan juga, kan hampir semua lembaga survei, memang kebanyakan lembaga survei kan prediksi Anisandi yang menang ya. Tapi hampir semua lembaga survei sepakat, bahwa trennya Ahok itu kan lagi naik tuh. Dan rilis itu dilakukan sebelum masa tenang. Nah, ketika, dan trennya Anis lagi turun. Tapi kan selisih tiga hari, kemudian kita lihat, jaraknya jadi, marginnya jadi besar lagi gitu. Dan ini cukup berpengaruh ya, media sosial itu terkait dengan. Padahal ini hanya, istilahnya kalau kita lihat, hanya segelintir ya, tiba-tiba ada foto, dan ada, tiba-tiba ada truk begitu. Dan itu cukup mempengaruhi dari calon pemilih ini ya, apa pemilih, para pemilih. Ya, kalau kita lihat timelinenya ya, jadi seperti itu. Mas Iqbal, artinya dari rilis di akhir masa tenang itu, ketika trennya Ahok naik, trennya Anis turun, jadi selisih paling sekitar 1%, gitu ya. Sehingga semua orang akan bilang ini bakal tight, segala macam. Nah, ini kan artinya sesuatu di masa tenang ini kan, yang jadi mempengaruhi preferensi ini kan. Memang kan kemarin ada undecided voter nih, yang belum menentukan pilihan. Nah, kalau dengan angka yang kita dapatkan dari quick count, yang rata-rata hampir sama lah ya, itu kan bisa dipastikan hampir semua undecided voter tuh lari ke Anis kan. Artinya ada sesuatu yang tidak kerekam oleh semua survei, ketika sebelum masa tenang yang terjadi, yang menyebabkan mereka lari kepada pasangan Anis-Andi. Dan kalau kita lihat, dari data yang terjadi, cukup menonjol di masa tenang, itu adalah soal isu sembako. Berarti yang selama ini dikatakan bahwa isu Sarah dan lain sebagainya, itu justru akan berkurang begitu, melihat dari sembako ini makanya akan berubah atau bagaimana? Kalau isu Sarah, itu sudah firm. Jadi orang yang menganggap bahwa Ahok menistakan agama, itu dari putaran pertama pun sudah firm, tidak milih Ahok. Dan ketika mendekati masa tenang, itu sebetulnya sudah firm. Artinya pendukung Ahok tidak akan pindah ke Anis, pendukung Anis juga tidak akan pindah ke Ahok. Yang dipumputkan kan ini tinggal undecided voter-nya. Nah, undecided voter ini, saya pikir isu sembako itu cukup berpengaruh. Karena selama ini Ahok itu dicitrakan sebagai sosok yang berintegritas. Kemudian sebagai sosok yang jujur, dan atribut-atribut yang positif lainnya. Jadi ketika ternyata, walaupun banyak yang meyakini bahwa ini tidak dilakukan oleh Ahok, tapi ketika ada bukti-bukti bahwa tim sesnya, atau relawan atau timnya yang lain melakukan itu, nah ini cukup memberikan pukulan ya, karena bertaburkan dengan cita-cita positifnya Ahok selama ini, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk dari Ahok sendiri yang positifnya itu, dari segi seperti apa sih yang diperbincangkan oleh para netizen gitu, begitu juga dengan Anis? Nah kalau terkait hari ini ya, dari pukul 7 sampai pukul 13, itu tentunya dukungan. Di masing-masing, biasa kalau di sosial media kan, terutama di Twitter itu perang hashtag ya. Nah hashtagnya dukungan, jadi kalau Ahok itu ada beberapa hashtag, seperti Basuki Jarot menang, kemudian Elu Dua Gue Dua, kemudian juga di luar hashtag, juga banyak suara yang yakin bahwa Ahok akan menang. Nah tapi ada isu-isu negatif, yaitu Ahok tumbang. Nah Ahok tumbang ini biasanya disertai dengan alasan-alasan ya, kenapa Ahok harus diganti kan. Kalau masih lah, kemudian yang menonjol beberapa hari ke belakang itu masalah sembako, dan lain sebagainya. Kemudian juga himbawan waspadai kecurangan Ahok di sosial media. Tapi justru hanya sedikit ya, hanya 8 persen loh dari, apa ya kalau misalnya kita lihat dari perubahan dinamika dari para pemilih sendiri begitu. Ya justru itu. Artinya memang kalau masalah curang, ya berarti selama ini, ya nggak banyak juga pihak yang meyakini bahwa pihak Ahok akan curang, karena ternyata kecil juga. Tapi mereka mengungkapkan berbagai alasan, kenapa sih Ahok harus tumbang, kenapa Ahok harus diganti gitu. Kalau negatifnya kepada Ahok. Terus selanjutnya kita ke Anisandi bagaimana ini? Ya kalau kita lihat, ya sama yang pertama juga hashtag dukungan itu tinggi sekali. Jadi dari tadi kan Anisandi itu positifnya 77 persen, kemudian prediksi menang kutaran kedua, ya ini terkait dengan berbagai hasil lembaga survei. Nah sementara isu negatifnya, ya ini dari pendukungnya Ahok, ajakan untuk tidak memilih Anisandi, kemudian ya isu terbesarnya adalah isu penerapan Jakarta Sariah. Tapi sebetulnya isu ini tidak terlalu banyak mendapatkan respon. Dari bangkaan akhirat. Artinya orang juga ya tidak terlalu merespon lah. Jauh lebih besar yang respon itu terhadap isu sembako kemarin gitu. Apalagi isu penerapan Jakarta Sariah pun tidak hanya sebatas dibicarakan di sosial media, dia tidak banyak dinaikin di portal-portal berita kan. Sementara kan kalau kita bicara politik, ini kan kayak dua arah. Jadi kadang-kadang percakapan itu dimulai dari sosial media, kemudian kalau ada tokoh-tokoh prominent yang bicara, dia bisa naik ke portal berita. Demikian juga sebaliknya, dimulai dari portal berita, kemudian jadi bahan pembicaraan. Karena sekarang kan semua berita juga di-share di Twitter, di-share di Facebook juga. Dan itu tadi ada yang menarik juga, salah satu netizen sempat men-tweet begitu, terkait dengan ini yang pilkada di KIS Jakarta, kenapa justru orang luar yang justru lebih ramai. Saya tadi sempat melihat, mengintip begitu netizen dari Jakarta ini justru hanya 46 persen terkait dengan hal ini, kenapa bisa terjadi? Nah ini juga ini ya, tapi gini, ini kan tidak semua, tidak 100 persen netizen. Artinya yang kita detect ini adalah netizen-netizen yang mengaktifkan geolocation di mobilnya. Dan itu kalau kita bicara dari total netizen, tidak banyak, hanya sekitar 20 persen, 30 persen. Nah, dari yang ke-detect geolocation, pas tadi jam 7 sampai 13, kita juga kaget loh. Ternyata 54 persen geolocation menunjukkan dari luar Jakarta. Kira-kira mereka ikut memilih nggak ya kalau di luar Jakarta? Ya, jelas mereka, kalau pas tadi jam itu berarti mereka nggak lagi berada di Jakarta, kan? Karena geolocation-nya berada di luar Jakarta. Nah, tapi ini juga menjadi satu, ini bahwa pilkada Jakarta ini benar-benar menjadi perhatian nasional, gitu. terima kasih.